Oke guys, jumpa lagi dengan kami Chas Audio. Kali ini, mobil jazz ini kita mau garap audionya dengan cara kerja simple, namun dengan speaker 3W merupakan produk unggulan kami menggunakan merek Gramon. Oke, dengan sistem simple ini kami tetap menggunakan prosesor, yaitu Venom Pandora VVR 4.6. Kita pasangkan di bawah bangku, dan ini adalah bagasinya. Jadi subwoofernya benar-benar simple banget, hanya box portable. Jadi kalau butuh sesuatu, mau angkut barang, tinggal cabut aja, turunin. Nah, kita utamanya adalah kebagian suara, bagaimana mobil ini sebagai mobil anak muda, yang bisa dibilang mobil gaul, tetap nyaman, enak, didengarkan. Oke guys, sekarang kita mau siap-siap nih persiapan alat tempur, yaitu alat tuning. Nah, ini dia. Seperti biasa, ada kabel data yang kita mau siapkan, nanti akan dikoneksikan ke sini, ke iPad. Ini adalah alat standar kita untuk tuning. Nah, ini dia, mic-nya juga harus kita pasangkan. Kita mau lanjutin nanti ke dalam, cara settingnya seperti apa. Oke guys, di mobil ini, kita kali ini menggunakan speaker Gramon. Untuk tweeternya, kita menggunakan Gramon Harmonize. Ini kita bisa lihat, tweeternya juga memang cukup kecil, dengan ukuran 1,5 inci. Bentuknya ideal banget, grillnya juga tipis, jadi suaranya benar-benar maksimal juga. Dan berikutnya, ini adalah mid-rank dari Gramon R1, di mana dia memiliki bentuk ring yang sangat bagus sekali, dengan jaring model honeycomb seperti ini. Pokoknya, speaker ini cakep banget, dan yang paling penting suaranya. Pokoknya suaranya lembut banget, detailnya juga jelas, dan dari grafik pun diukur benar-benar rapi sekali. Oke, sekarang masuk ke tahap tuning. Kita mau coba nyalakan dulu, pakai pink noise sebentar. Nah, ini hasil grafik sementara, yang mau kita koreksi, seperti ini. Dan setelah kita tentukan, beberapa poin adalah equalizer. Kita lihat channel 1 dulu, channel A. Di sini tadi kita cari respon, ketemunya Twitter ideal bekerja di 4000 Hz, karena pada saat kita turunkan, terjadi grafik Twitternya anjlok. Nah, begitu juga channel 2, cuttingannya sama, 4000 Hz, 12 dB. Lalu ke mid-rank, channel 3 atau C, ketemu cuttingnya adalah 400 Hz, yang kanan juga sama, lalu ke mid-bass. Nah, untuk mid-bass, kita cutting di 70 Hz, dan lopasnya adalah 400 Hz. Berikutnya adalah channel kanan, sama. Lalu kita lihat cuttingan frekuensi subwoofer, yaitu kita cutting di 70 Hz, dengan slope minusnya 24, minus 24 dB. Nah, dari grafik-grafik ini, kita sudah tentukan semua, sudah kita lihat, dari hasil secara total, untuk time alignment, ini adalah angkanya di 2,08 ms untuk Twitter, dan kanan 3,28 ms. Karena titiknya sama, antara Twitter dan mid-rank, jadi ketemunya angkanya sama, kecuali bagian channel mid-bass. Pada mid-bass kiri, 1,3.4, dan kanan 2,58. Nah, subwoofer kita tetap pada titik 0. Kira-kira hasilnya setelah dikoreksi, adalah seperti ini. Oke, seperti yang kita lihat, grafiknya disini jelas sekali, setelah dikoreksi, lebih rapi, jadinya seperti ini. Dan, ini dianggap sudah finish, kita mau kasih, tes dengar dulu suaranya, dari CD ini. Oke, kita mau tes dengar dulu, hasil dari tuning kali ini. Tentunya ini hanya sebuah tes dengar aja, belum tentu. Totalitas enak dan tidaknya, karena kita rekam hanya menggunakan kamera langsung. Dan, CD-nya juga kembali lagi seperti biasa, kita gunakan CD-CAN, lagunya Glenn Freddy, sementara ini menghindari copyright. selamat menikmati. Oke kita pindah dulu Kita pindah track 24 yang speednya lebih cepat Oke Oke akhirnya mobil ini terselesaikan juga Dan sekarang saya mau temuin dulu pemiliknya Ini Mr. Yongki Halo bro Akhirnya kelar juga nih Waduh Ini langganan baru kami Jauh-jauh dari Tanjung Duren ya Dari Citralen Cengkareng Dari Cengkareng sorry Namanya Mr. Yongki Jadi mobil ini sudah kita setting Dengan produk-produk yang kita siapkan Tentunya atas permintaan Bro Yongki ini Nah dari hasil tadi Kita sudah tes ya Hasilnya kira-kira gimana nih Kasih komen buat kami nih Kira-kira rekomendasi gak buat teman-teman Iya nanti Gitu ya Iya bagus Sudah dengerin Jadi bener-bener Kita cuma tanya ya Bukan Bukan minta bilang bagus ya Iya bagus-bagus Sangat puas Intinya dia sangat puas Katanya mantep sekali Dan akan rekomendasikan ke toko kami Thank you guys Kita akan selalu mencoba Memberikan yang terbaik Buat pelanggan-pelanggan kami Mudah-mudahan tidak kecewa Untuk datang di Sasa Audio Tentunya terima kasih Bro Yongki Jangan bosen Jangan lupa Main-main kesini terus Makasih